Beda agama, Rizky Febian dan Mahalini nekat tunangan. Meski beda keyakinan dan budaya setahun menjalin hubungan, Rizky Febian akhirnya bertunangan dengan Mahalini Raharja. Penyanyi Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang akrab di Sapa Mahalini atau lini ini sudah dekat selama kurang lebih satu tahun. Hubungan Rizky Febian dan Mahalini kerap mendapat sorotan karena memiliki kepercayaan dan budaya yang berbeda. Rizky Febian belak-belakan menyatakan perasaannya tentang hubungannya dengan Mahalini yang memiliki banyak perbedaan mulai keyakinan hingga budaya. Sejauh ini tidak, kata Rizky Febian saat ditanya Densu, apakah ada beban yang dirasakannya dalam menjalin hubungan dengan Mahalini, dikutip Viva Bandung dari Youtube Curhat Bang Deni Sumargo yang tayang pada tanggal 26 April tahun 2023. Rizky Febian, putra sulung komedian Sule beragama Islam, sedangkan Mahalini yang berasal dari Bali beragama Hindu. Namun, menurut Rizky Febian, dirinya dan kekasihnya Mahalini tidak memiliki masalah dengannya saat menjalin hubungan. Sudah setahun, kata Rizky Febian saat ditanya Deni Sumargo alias Densu tentang usia kisah asmaranya dengan Mahalini. Akhirnya di hadapan keluarga dan sanak saudara, Rizky Febian resmi tunangan dengan Mahalini pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Tentu saja pertunangan Rizky Febian dan Mahalini mendapat banyak sorotan dari warganet terkait dengan perbedaan keyakinan dan budaya antara keduanya. Namun dibalik perbedaan keyakinan dan budaya di antara Rizky Febian dan Mahalini, sebenarnya ada satu kesamaan di antara mereka. Tentu saja pertunangan Rizky Febian dan Mahalini mendapat banyak sorotan dari warganet terkait dengan perbedaan keyakinan dan budaya antara keduanya. Namun dibalik perbedaan keyakinan dan budaya Rizky Febian dan Mahalini, sebenarnya ada kesamaan di antara mereka. Ibunda Mahalini diketahui meninggal dunia karena COVID-19, saat itu kondisi Mahalini masih dalam masa pemulihan dari penyakit yang sama. Begitu pula dengan Rizky Febian yang terkenal dengan lagu Kesempurnaan Cinta Harus Kehilangan Ibunya, Lina Jubaedah yang meninggal pada tahun 2020 lalu. Rizky Febian yang bernasib sama, meninggalkan kedua ibunya dan sama-sama berkarir di dunia entertainment sebagai penyanyi, tak memungkiri bahwa sebagai suami dan kekasih terkadang harus berusaha melindungi Mahalini saat sedang terpuruk. Mungkin karena dia perempuan ya jadi dia tuh yang kayak lebih ke bawah, lebih kepikiran lebih apa, disitulah tugas saya untuk menjaga atau apa, sudah sayang, sudah, walaupun gue juga sedih juga kan sama, diomongin juga, tutur Rizky Febian. Terima kasih.